Intro Menurut praktisi pariwisata Wayan Puspa Negara, pembatasan kegiatan masyarakat darurat di wilayah Jawa dan Bali mematikan ekonomi dan pariwisata Bali. Tak hanya itu, penerapan PPKM darurat ini juga membuat nasib pariwisata Bali tidak jelas. Puspa Negara mempertanyakan penerapan kebijakan PPKM darurat yang hanya dilakukan di Jawa dan Bali, padahal daerah di luar itu memiliki angka penyebaran COVID-19 lebih tinggi. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Legian ini menyarankan pemerintah mengambil tindakan berani dengan melakukan kebijakan lockdown selama dua minggu, kemudian dilanjutkan dengan membuka pintu masuk seperti yang dilakukan oleh berbagai negara di Eropa. Menurutnya, PPKM yang sudah diberlakukan di Bali sebanyak sembilan kali ternyata tidak efektif menurunkan angka COVID-19. Ada kesan PPKM merupakan kebijakan setengah hati lantaran pemerintah tidak berani menyediakan insentif bagi masyarakat yang terdampak ekonominya akibat pandemi ini. Tim Bali Ekspres melaporkan.